Intro Hei, gue tadi bukan komplek Liat mobil cakep banget Apa? 911 Tapi ya klasik Ini gue foto sih tadi Cakep banget ya Klasik tapi Hmm Ini tahun berapa ya? 80an kalau gak salah ya? 80an gitu Bukan turbo itu Tapi keren banget gitu Gitu aja gak sih? Modelnya dari dulu hingga sampai sekarang sama Iya sih kalau 911 Tapi keren Gue jadi pingin ya Pingin punya gitu Iconic sih Iya Welcome back to Carvaganza And let's talk about cars Sekarang kita bakal bahas soal Mobil-mobil yang desainnya ikonik Dan Efeknya ke Industri otomotif sekarang Nah ini mobil Bener-bener ikonik sampai sekarang ya 911 Ya Desainnya gitu-gitu aja Iya Terus Tapi Tapi ya Keren Iya Terus sampai sekarang orang ya tahu Kalau mobil itu lewat Yang generasi apapun Orang pasti akan bilang itu Porsche 911 Iya Iconic Memang ikonik sih Kayaknya gak cuma 911 sih Yang Desainnya konsisten gak sih Di Industri otomotif sekarang Ada beberapa kayak Apa lagi? Mini Mini Antridor ya Hatchback Terus Mini G-Class 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 Udah gitu Sebenernya Defender sempet Defender iya Sebelum yang generasi paling baru Sebelum sekarang Malah orang bilang itu kayak What? G-Lander ya? Discovery Sebagian bilang itu lebih culun lah Gak Gak se konsisten G-Class atau ini ya Jeep Wrangler ya Jeep Wrangler ya Jeep Wrangler ya Sampai sekarang masih bentuknya Vertical Grille nya khasnya Lampu bulat Sampai di India Mahindra 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 Bolero Itu saking ikoniknya mungkin Saking ikoniknya Gue Sekarang masih pengen salah satu dari mobil Itu yang punya desain Mahindra Jeep Wrangler ya Gue pengen kayak di ini Jurassic Park Pake Jeep Wrangler Ada stikernya di samping gitu Aduh Dari kecil gue masih pengen tuh Dari sekarang Mobil-mobil yang Desainnya Gitu-gitu aja Konsisten Konsisten ya Gitu-gitu aja Konsisten Tapi jadi identitas Brand atau mobilnya Untuk punya identitas Yang bikin Orang dari generasi ke generasi Itu tetep Tahu dan kenal Ya Terus apa lagi ya Kalau gak salah Si Mustang termasuk gak sih Menurut lu Mustang Masuk Soalnya dia sempat ini Mustang itu dia sempat Mustang itu bentuk kayak Fastback Ya yang kayak GT 500 Ya terus kayak Itu bullet film Ah iya Yang Fastback sebelum Bukan yang Shelby ya Kan dari situ sempat Jadi ada Mustang Fox Body Udah gitu Ada yang tahun 2000an tuh Aduh Iya yang Lampunya lurus Lampunya lurus Kayak Force traffic Ya Terus baru Belakangan 2000an Awal 2000an 2005-2004 Dia boleh ke model Balik lagi ke model yang Fastback Muscle Car gitu Yang depannya kotak Ya keliatan lagi Skoda Amerika tuh ada lagi tuh Yang desainnya Gitu-gitu aja Camaro Camaro Saingannya Mustang sama Dodge Kalau nggak salah jadi ya Dodge Challenger Jadi kurang asyik melihatnya sekarang Eropa apalagi ya Yang desain ikonik dibawah ke sekarang Fiat 500 Shinto Tapi dia sempat Ini dulu Berubah desain ya Jadi konsensional Ya Jadi sempat tahun 89 tahun jadi kotak tuh Iya kaya Fiat Uno, tapi versi kecil aja Gue mikirnya kaya dah hacu ceret deh Iya sama-sama kecil sih Tapi iya, menarik ya? Mereka tuh mencoba untuk bikin brand atau produk yang mereka bikin tuh dikenal orang Menarik, menarik, menarik Menarik gak ya? Bagus sih suka Karena ya itu kaya status atau simbol seseorang punya mobil jadinya Ya semahal atau semurah apapun mobil itu, tapi kalo ikonik ya ini punya nilai sendiri Punya identitas ya Terus ada juga yang dia itu membalikin desain yang klasiknya lagi Kayak, gak seluruhnya ya, tapi ada satu elemen yang dibawa ke desain klasik, Mercedes Yang mana? Mercedes kayaknya grill aja deh Grillnya itu kalo diliat lagi, mereka kaya AMG sekarang Disebut grill yang vertikal di AMG itu, Panamericana Kayak jebuji penjara itu ya Panamericana, itu kan membawa desain dari 300SL Yang Gullwing Yang Gullwing tapi yang versi Balapnya belum yang versi produksinya Yang dia makainnya dari Panamericana Karena dia ikut balapan americana Oh balapan nama Panamericana ya? Namanya ya Terus juga grill-grill Mercedes yang Yang modern yang sekarang itu Kalau kita liat kan itu Mirip sama Mercy Pagoda W113 Oh yang convertible ya? Rooster zaman dulu, grill kan gitu bentuknya Gede, lebar Sementara dulu kan kalau kita liat Mercedes grillnya Lampunya gulet Tapi grillnya gede banget Iya grill tengah gede, terus yang Sampai boxer Kalau boxer masih simetris Gak tapi maksudnya bentuknya tuh Chrome Dengan jeruji di dalemnya Yang apa Kasak-kasak di dalemnya itu Kan bentuknya, shape-nya sama gitu Sampai akhirnya keluar yang sekarang itu desainnya Dia lambang di tengah terus Gede ya sekarang Dulu kan ada kayak roll thrush gitu kan Muncul di atas Kamesin Gak pake emblem Mercedes yang gede Ter strip gitu Emblem itu kan dulu kalau kita inget lagi ya di pagoda Di Mercy Yang model sport ya Yang kayak IG kelas juga Tapi kalau misalnya Kalau kita bandingin konsisten ya Soal konsisten Lebih konsisten BMW sih Daripada Mercedes kalau Soal depannya kayak grill Mau kayak gimana pun BMW Kecuali Isetta Gede-nya tetep dua Gimana pun bentuknya Tetep orang bakal Kenal Tapi kalau untuk Of Master King ya Tapi kalau untuk Mercedes Tiap generasi itu beda Tampilan depannya Gak ada Gak ada satu yang ikoniknya ya Tapi kalau bisa ikonik Ya mungkin Kayak model-model awal gue bilang tadi Canon 11 Mini Kalau itu iya Dia punya Jadi desain sendiri ya Iya Tapi bosan yuk Kenapa bosan Justru itu nilai Nilai plusnya mobil-mobil itu Tapi untuk Misalnya kalau Seiring kembangan zaman Ya ada pro dan kontra Yang harus kita adepin sih Terima atau gak terima Kayak 911 sekarang ya makin gede Kayak yang gede Dulu mungkin Dulu mungkin Saiznya gak beda jauh sama Beetle Iya kecil Iya kan Mini Udah gak Mini Mini yang tiga pintu segede apa lihat Yang tiga pintu gede banget sih Dulu lagi yang apa Countryman ya Countryman Maxi Mini Mini Max ya gitu ya Jadinya Mini yang paling gede Mini tapi gede banget Se Max One kali ya Gak Mini Tapi Ya emang harus gitu Karena si Industri Otomotif yang menuntut Teknologi untuk semakin bikin mobil itu Semakin aman Safe Iya tapi Kenapa gak sekalian aja Desainnya Bener-bener Fresh gitu Bener-bener Atau ya mungkin ada Ya itu Perhitungan mereka masing-masing Lagi kembangannya Kita bukan desainer sih Soalnya Gue masih Kalau untuk Mini gue masih tetep Tetep sukai Walaupun gak lama Belum lama waktu itu Gue juga sempet ketes Yang Jesse W Emang Mobilnya asik Kalau urusan asik Ya pasti Tapi gue masih tetep penasaran Soalnya Mini memang Karakternya itu kan Apa Bocard feeling itu Kalau ngomong desain Ya semua mobil sekarang Baru Yang namanya Udah Konsisten dari awal Atau yang bener-bener baru Akan semua Makin gede Kayak BMW seri 3 kan Dimensi Iya sih Makin lama makin gede Bahkan mungkin dimensinya udah sama Kayak seri 5 tahun berapa Tahun 90-an ya 34 Mirip lah ya Iya kan Ya kan lu nyoba sendiri waktu itu Seri 3 Iya gede sih Yang baru Y20 Dulu namanya sedan compact Sekarang gak ada compact-compact ya Makin canggih juga Canggih pasti Bodinya makin tebel Untuk Ini kan safety Tapi balik lagi ke Desainnya gitu Desain mobil ikonik Menurut lu pantas gak sih Desain mobil Kalo kita bilang ikonik kan Desain mobil yang tua Gitu apa Karena udah lama banget gitu Dibawa lagi ke era modern Pantas gak sih Layak gitu Pantes-pantes aja sih Kalo gue Perhitungannya terpenting banget Soal estetika ya Selama itu enak dilihat Dan proporsinya pas Ya menurut lu sih gak masalah Tapi mukanya gitu kan Trus Toyota juga udah cukup lama Kinlook Honda Solid Wing Solid Wing Solid Wing Solid Wing Solid Wing Jadi kayak sayap gitu Mukanya sih Civic Accord Kayak gitu gitu Disebutnya Solid Wing Dari yang generasi sebelumnya sih Yang gue tau Gak tau mereka sekarang masih nyebut itu Atau gak Oh terus Mitsubishi Aduh Itu juga bahasa sebenernya dari dulu Dynamic Shield Dari ini Pajero Pajero Sport Yang sekarang Tapi sebenernya itu dari Pajero Yang itu juga Udah ada bahasa itu tuh Yang lampunya mirip Evo Lancer Pajero asli Pajero gede Oh yang gede Yang real Pajero ya Pajero asli Iya Kalo gak salah itu Kalo gak salah ya Coba ntar kita lihat lagi Nissan juga Si bahasa itu tuh udah bahasa Dynamic Shield udah cukup lama Cuman kayak baru sekarang yang bener-bener Teges gitu Tapi dari SUV ya Gue kalo Mitsubishi yang dulu cuma ngikutin Lancer Maser Evo Yang gitu-gitu aja juga Tapi makinan Kecuali Evo Terus Nissan juga Nissan yang sekarang tuh tuh V motion Jadi Budilnya terbelum atau Tapi ada satu tuh yang muka V motion tuh Yang heksagonal gue baru nih Tau lah Iya 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 Ini kan separoh Baru separoh Tapi kan masih dari situ-situ juga Iya Iya Maksudnya punya bahasa Tapi Menurut tuh ilang gak sih Sisi unik dari tiap modelnya Ketika Dari tiap modelnya ketika punya Ketika lu punya Bahasa desain itu Bahasa desain yang sama Mukanya sama gitu misalnya Tara Iya Yang paling Mirip satu sama selain itu Ya Honda Sama Mazda Kalau menurut gue sekarang Mazda iya Kalau untuk Nissan Antara modi satu sama lain Masih Lumayan beda Masih beda Kalau Nissan kan Paling grillnya doang Oh jangan lupa Kia Oh iya Kia Tiger Nose Iya 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 Mirip gak sih Sepintas Pala jadi mirip BMW Kebelah Karena gitu Iya kebelah Iya kan Ini bosen gak sih Kalau gue sih agak-agak gimane Mulai at At some point bakal Iya bosan Gue jujur udah Apa ya Ya ada titik jenuhnya Dengan Model-model Mazda Apalagi kalau Lu liat ke interior Itu sama banget Tapi at some point Nilai plusnya Lu jadi tau Misalnya lu lagi nyetir Lu mau ngapain Tombolnya dimana Mau Mazda connectnya Mau kayak gimana Gampang ingatnya Antara satu mobil ke mobil lain Iya Kayak misalnya BMW lah Udah ada iDrive Ya udah Tau disitu Fungsinya Kayak gimana Muter ke Mencet apa Untuk apa Gampang diingat Iya tapi Bosen gak sih Balik lagi pertanyaan Bosen apa gak Iya sih Kayak Lu mau nyari Mobil yang Mungkin unik ya Unik dan beda sama yang lain Susah sekarang Mobil mainstream ya Iya Menemuin satu yang Yang beda gitu Kayak Dulu Kita inget lagi Kijang Prem tangannya kan disini Soalnya dulu Mobil-mobilnya tuh Karena gak selaras Maksudnya gak Gak yang punya Pikirin image Satu Sampai kebawah harus Ragam gitu Masing-masing tuh punya Pemikan gitu jatohnya Iya Maksudnya Maksudnya Ciri khas Ciri khas yang Ketika ngeliat mobil yang Merak lain Kayak apa Model yang lain Seger gitu Melihatnya Dibadi Kayak kita ngeliat Honda Grio Begitu ngeliat Civic Iya kan Kalau Honda Sekarang kita tahu Salam satu dashboard Orang-orang bilang Dashboard sama semua Kecuali lu beli si Arfi Oh iya betul Betul Iya Ya bagus sih Kita punya Identitas Si satu merek punya identitas Itu cuman Oh sama satu lagi Yang gue menurut gue Sama banget itu Kayak Mercedes yang Entry level Yang mobil-mobil compact Hmm NGCC Yang basisnya A-class kalau gak salah Itu dari A-class sampe GL-A GL-B Itu sama banget kan interiornya Ya persis Kayak out ambient lightnya Terus selama Turbin Iya AC-nya Setelah Mercedes punya MBUX Ya Jadi seragam Seorang Enggak sih Ya itu juga agak Kalau menurut gue Ya Mercedes itu sekarang agak Membosankan yang di bawah-bawah Ini ya Jadi Entry level-nya ya Mobil-nya Ya A-class Terus Waktu itu gue nyobain GL-B Sama Pernah nyobain A-class juga A-class sedan waktu itu ya Ya kan bareng dua gitu Feel-nya secara visual dan secara rasa 11-12 gitu ya kan Iya kan Enggak yang Susah dibilang Mewah juga gitu Sebagi layar semua kan sekarang separuh Seperti kanan selebar itu Ya mungkin tadi caranya Mungkin itu sekarang caranya Mercedes untuk bentuk identitas Di produk mereka yang baru Ya di level ya Iya Eh tapi di G-class yang baru juga gitu kok Bu X yang lebar gitu Tapi ya S-class yang baru kan yang mulai beda Tapi kan Ya yang layar semua Ya itu kan karena Gak tau ya kalo menurut gue sih emang karena S-class Flex-ship Flex-ship yang harusnya seenggaknya berubah gitu kan Ketika Ada satu bahasa desain yang Seragam Rasanya jadi Unikannya hilang gitu Iya jadi Paling ini mau Honda sih Gak begitu spesial ya Iya Ya mahal aja Iya Mahal dan beda harga doang Mahal di teknologi ya jadinya Entah itu mahal teknologi atau memang murah Tapi Memang jadi murah gitu kan Karena desainnya sama Murah untuk diproduksi Iya Brio lama Yang Facelift Sama Brio yang Sekarang Ganti generasi Dashboardnya Dashboardnya Oh ya sama Iya Dashboardnya sama Gak tau ya di atas ya Di merek-merk mahal Mungkin juga begitu sih menurut gue di merek-merk mahal Iya Sekarang sih semuanya emang trendnya kayak gitu Modular gitu aja Bagi platform Modular Jadi satu platform bisa Gak cuma di satu brand Litas merek malah Iya semua Iya Kayak Audium Porsche Lamborghini Kan masih satu kepala Iya Grupnya Satu pabrik juga Iya BMW dan BMW sama Mini juga Sering platform Iya X1 sama Pantrimen Akhirnya Sama gitu kan Walaupun dua brand ini emang beda Dari sisi Desainnya Dia tuh apa ya Ma Fiat enggak ya Apa Sering platform Fiat atau apa Ada yang sama Jeep Ini Fiat yang SUV tuh 500X Malah salah ya Sama Jeep apa Renegade Friendly gitu Iya Iya gitu Maksudnya Ya walaupun mereka punya identitas masing-masing Cuman kan Urusan Familiar Antara satu model ke model lain Dan Apa Keseragaman yang Identik gitu Malah jadi Malah jadi sisi uniknya ilang Kalau mau buat Ya abis kalau misalah Ngembangin atau ngedesain baru lagi Tambah Biaya Biaya lagi Bikin cetakan lagi Nyikirin material apa lagi Demi pasti Dan berimba sama harga ya Iya Kecuali lu Bikinnya Rolls Royce Bentley Ya Emang Tujuannya bispok Orang mau Iya Jualannya beda Jualannya ya sesuai Requestnya Si pembeli Tapi maksudnya yang di pasar mainstreamnya Akhirnya Ya Jadi Modelnya Gitu-gitu aja gitu Kecuali itu mobil Emang Punya nilai Lebih lain yang ditawarin Kayak Funtur Drive-nya lah Ya Walaupun Gue bilang Gue mulai bosen sama desainnya Mazda Kordo yang gitu-gitu aja Luar-galem Tapi paling gak Mereka masih Enak Untuk disetir Ya Funtur Drive-nya masih dapet Ya udah Kalau gitu Kayaknya gue bakal Nabung sih buat 9-11 Kayak tadi Gue Endrover Defender One time Katanya G-Class gak jadi Orang kaya Tenang nanya Oke Siap 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 Jadi itu dia Bahasan kita di Colonial versus Millennial Mobil yang ikonik Yang kemudian trennya berubah Jadi ke Pabrikan punya Bahasa desain Masing-masing Ya jadi mobil ikonik Yang lain juga ingin Menciptakan identitas Akhirnya Jadi Terlalu mainstream Dan Cenderung bosen Ya Iya Oke jadi Terimakasih udah nonton video ini Kalau suka video ini Klik silahkan di tombol like Kalau ada Yang mau disampaikan Tulis di kolom komen Dan jangan lupa Untuk subscribe ke channel Carvaganza Terus jangan lupa juga ke Oto.com Dan zpils.co.id Kunjungi website ini Dan tunggu konten-konten Carvaganza lainnya And let's talk about cars Ya Pokoknya beli 911 lah Mini Mini G-Class G-Class sama Defender